Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi dan avokasi pemberian obat pencegahan masal. POPM Kecacingan, di mana Wakil Bupati Jayapura Giri Widiantoro membuka kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Untuk mencegah stunting salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian obat cacing secara massal yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dengan sasaran anak usia 12 bulan sampai 12 tahun yang diberikan di Buskesmas, Posiadu, Paut, TK, dan SD. D, upaya untuk bebas dari penyakit ini bukanlah hal yang mudah diperlukan kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait infrastruktur, sarana air bersih, dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan faktor yang sangat benar. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jayapura Giri Widiantoro mengatakan untuk mencegah stunting atau kerdil pada pertumbuhan anak harus dilakukan pemberian obat cacing secara massal. Program tersebut akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang dengan sasaran anak usia 12 bulan hingga 12 tahun. Program pemberian obat cacing kepada anak akan dilaksanakan pada setiap Buskesmas, Paut, TK, dan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jayapura. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Kairuli menjelaskan, cacing menjadi salah satu penyebab kekerdilan pada pertumbuhan anak sebab nutrisi yang masuk ke dalam tubuh diserap oleh parasit tersebut. Kairuli berharap dalam mencegah dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia terutama menghindari stunting dengan cara pemberian obat cacing secara massal. Sumbangan stunting itu salah satunya adalah cacing, karena apa yang nutrisi yang dimakan oleh anak, protein maupun karbohidratnya, maupun darah anak yang sudah diproduksi bisa diserap oleh cacingnya. Jadi kita memang berharap untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia terutama untuk menghindari stunting. Nah itu salah satunya adalah kita dengan pemberian obat pencegahan massal. Sementara Giri Widjian Toro juga berharap kerjasama antar bidang dan sektor terkait infrastruktur penyediaan sarana air bersih, serta perilaku hidup bersih dan sehat menjadi faktor penting dalam mendukung program POPM kecacingan di Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Myles Tabuni, Jaya TV, menggabarkan.